Halo halo duer semuanya Kali ini Mami lagi berada di satu tempat wisata di daerah Ciwidei Yang namanya Rengganis Campsite Tempat healing ala-ala Korea Tempatnya sejuk, airnya bersih, udaranya segar Dan yang pasti Mami jadi terinspirasi untuk membuat baju hanbok Korea Pulang ke rumah langsung Mami bikin pola Nah ini untuk ukuran polanya Untuk bagian leher Mami ukur 8,5 cm Bahunya 9,5 cm Untuk 1 per 4 lingkar badannya Mami buat ukuran 23 cm Dan untuk panjangnya 52 cm Untuk lebar bawah baju Mami buat 22,5 cm Dan untuk kerung lengannya Mami buat 23 cm Seperti biasa untuk bagian leher belakang turun 1,5 cm Dan ini untuk kerah depannya Karena bentuknya seperti segitiga Kita turun 14 cm Lanjut dulu untuk ke pola bagian badan depan Nah untuk bagian lehernya Tadi setelah turun 14 cm Kita beri tambahan kertas atau koran 9,5 cm Bagian bawahnya juga sama Kita beri 9,5 cm Hasilnya jadi seperti ini Nah untuk bagian pola belakangnya Kita beri dulu tanda kupnat Seperti biasa Turun dulu dari bawah ketiak 1,5 cm Dan kita buat kupnatnya sepanjang 20 cm saja Lalu kita buat untuk bagian lehernya Lingkar leher belakang ditambah lingkar leher depan Bertemu dengan hasil 90 cm Untuk lebarnya Mami buat 4 cm Dari kedua ujungnya Tandai 6 cm Lalu buat garis sebesar 1,8 cm Yaitu untuk tanda jahitan Kain berwarna lain atau berwarna ungu Di video ini Untuk pola lengannya Mami buat 3 per 4 Ukuran lebar tangan 14 Dan kerungnya Mami buat 23 cm saja Nah polanya sudah selesai Lanjutkan dengan memotong pada kainnya Di sini Mami menggunakan kain jenis maksmara Bercorak Sebanyak 1 meter Dan kain satin velvet warna ungu Sedikit saja Setelah kita gunting kainnya Kita jahit dulu untuk bagian bahu dan bagian badannya Buat tali sepanjang 40 cm dari kain putih Sebanyak 2 buah Untuk talinya kita jahit pada bagian depan baju Sebelah kanan Turun setengah cm dari batas jahitan leher Lalu beri kain lapis dan jahit Untuk tali yang satunya Dipasang Dijahit pada bagian kiri badan baju Kurang lebih turun 5 cm saja dari ujung ketia Buat juga tali dari kain satin berwarna ungu Sepanjang 40 cm Sebanyak 2 buah juga Lalu jahit Yang satu pada bagian Sebelah kanan depan baju Dan yang satunya Pada sebelah kanan baju juga Seperti tali putih ya Untuk bagian depan baju Turun setengah cm dari batas jahitan leher Dan untuk yang ke badan bajunya Di sebelah kanan turun 5 cm Jahit untuk bagian kuknat belakangnya Lanjut ke bagian kerah Kita potong kain putihnya Sepanjang 92 cm Jadi karena ukurannya kan 90 cm ya 1 cm dan 1 cm pada ujungnya Itu untuk bidang jahitan Lalu batas yang 6 cm dari ujung jahitan Kita pakai untuk tanda menjahit kain ungunya Setelah dijahit Dari bagian dalam kain ungunya Lalu kita jahitin di Nah hasilnya jadi seperti ini Setelah kita rapihkan sisa kainnya Dan kita jahit kasar saja Kain ungunya ke kain putihnya Kalau kita lipat jadinya seperti ini Nah kedua ujungnya kita jahit Sebesar 1 cm saja Setelah itu kita balik kainnya Dan kita jahit kasar Dengan lebar 4 cm Lalu kita pasangkan bagian leher ini Ke bagian bajunya Dan jahit Setelah di obras Kita jahit dinding Lalu jahit bagian lengan Dan kelim bawah juga bagian bajunya Dan beres sudah penjahitan baju hanboknya Setrika dulu supaya kelihatan rapi Lalu berikan kancing cetet Untuk memperkuat ketika dipakai Tidak mudah lepas Dan begini cara pemakaiannya Kita ikat dulu tali pada bagian kiri baju Kita satukan kancing cetetnya Dan kita talikan kain pada bagian kanan bajunya Nah selesai sudah Pembuatan baju hanbok ala-ala Korea Kiowo bukan? Semoga terinspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya